Kemudian, Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan Sidon dan pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ, orang membawa kepada Yesus seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Yesus memisahkan orang yang tuli dan gagap itu dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Lalu Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Evata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu orang itu jadi dapat berbicara dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakan kejadian itu kepada siapapun juga. Tetapi semakin Yesus melarang mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang, dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, dan yang bisu dijadikannya dapat berbicara. Sampai jumpa di video selanjutnya.